Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di Miramar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 semara kali ini tolong panas banget katanya panas nanas dan sepertinya Morph masih bisa bertahan dengan tiga empat pemain mereka bahkan masih full semuanya berbatasnya Morph akan muter-muter mengitari pekerjaan TS TS juga salah tim yang lagi balapan juga untuk mendapatkan slot terakhir karena kali udah enggak ada secret slot terakhir kah tidak loh gue kira pasti bakal kepancing iya bener banget enggak gua kalau udah fokus udah kena sekali udah Pak sekali kena ya udah sekali cukup ya cukup cukup jangan keseringan lah kira lu bakal kena lagi sama gua tidak 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 wah kena bom dia yang kena bukan gua tapi biu-biu iya kena granat tinggal Aisyus bertahan kayaknya kita bakal lihat apakah dia bakal dipulangkan karena Lobby nomor si akan lari-lari dalam asap mencari kiri dan kanan kiri dan kanan dalam asap tembakan ke Aisyus dan pulang biaran di luang perangnya nggak berhenti dong ada yudhu yang datang satu kenok dipatatin dari arah batu tadi dimajuin kah harus kah 3-1 nih gas kah gaskan lah oke kah tapi ada orang di sebelah kanan awas satu orang terakhir yudhu dipulangkan fix ya fix juara sih udah ya udah fix juara jadi tenang-tenang aja gitu cik kalem aja udah apalagi eh Drax udah pasti dapetin posisi untuk Terminator nya tapi apakah kali ini Morph bakal dipulangkan menjadi pertanyaan mereka di game terakhir harusnya kalian harusnya jadi dari Indonesia ada pilihan itu ya wah ketembak dari belakang ada BTN ada join the fight kelima darah bakal one on one dengan GC dan Goddard pun bakal tumbang oleh tim Morph kali ini ini masih kenam betul udah mulai tersingkir satu persatu bahkan BTN lagi fokus berusaha mendapatkan golden cat dan juga talent tadi dapetin kill sebanyak mungkin betul dapet kill sebanyak mungkin gimana caranya kesempatan terakhir ini harus ada chicken untuk Indonesia lagi tapi BTN butuh chicken kalau mau menang kalau mau lolos butuh chicken dia butuh chicken ya 20 poin padahal mereka udah dapet slot ya tapi ini adalah pride juara 2 pride untuk di posisi kedua iya hadiahnya Pak hadiahnya lumayan berapa belas ribu dolar Pak lumayan itu untuk di awal tahun ya betul awal tahun sangat lumayan sekali eh awal tahun udah dapet ting dari PMPL ID udah udah dapet kan Bigetron maksudnya kita nggak ngomongin airnya ya maksudnya kayak udah mendapatkan prestasi di awal tahun betul dan Morph dah lima pemain mereka waduh ini gua takut nih apa jejeran gitu loh ini artembok artembok enggak lu gak usah mancing-mancing bilang lima pemain enam pemain tenang gue udah fokus lu udah fokus gue udah fokus lu sedar ya makanan di perut gue udah cer-cernut dengan baik aduh beter yang dapet eh cenut lagi dari siapa namanya hatinya cenut-cenut ya soalnya ada C ada N bilang aja hati lu cenut nih beter jadu2 atau enggak nih enggak enggak gue tadi ngeliat ada G ada C N U T gue matanya cenut kemarin ada Bishma iya ini jadi ada Smash nanti Smash bikin tim esports aduh aduh eh Morph jangan fight on BTR dulu dong belakangan aja nanti aduh sirkelnya nih masalahnya kemana PR nih aduh ya ampun sirkelnya tembakin tembakin ke talent ini sirkelnya imbang loh ngambil titik tengah dari semua posisi tim betul aduh Orange perang sama Morph dong perang-perangan dah ya udah perang-perangan dulu BTR maju abis itu Orange perang sama BTR Morphnya maju jadi satu-satu maju nya abis itu better fight sama talent Morph fight sama Orange beres tinggal 2 baru Indot aparkan nah itu masalahnya 35 nih Flo timnya masih 5 wah Pino nya berani banget sih Pino 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 Madara lempar granat awas awas itu granatnya uh untung lewat ke belakang wah di belakangnya ada Orange datang ya Orange datang ini bisa menjadi third party di antara pertarungan ini BTR perbatu dengan kedatangannya Orange di belakangnya talent dan talent pungbang pada game kali ini ya betul lawan selanjutnya lebih berat malah dan sepertinya dibantuin ici membantu posisi dari Bigetron tapi Orange masih bisa bertahan untuk sementara ini 4 tim tersisa 2 tim Indonesia masih bertahan Orange dari Bobok Wildcard dan tinggal 3 terlihat tuh Betern apa kira ya Betern? gue belum liat data dari ini eee Yudhu 7 apakah ini bakal jadi psik kempertama Morph? eee bisa 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 dapat ngeliat satu tuh sekarat banget nge-prone ketutup angle shootnya Betern gak bisa ngeliat Karahno Mercy iya dia gak bisa ngeliat Karahno Mercy cuma bisa ngeliat burungnya No Mercy I mean Falconnya No Mercy Falconnya Falconnya No Mercy burungnya juga kan? iya bener nama aja daripada gue bilang burung nanti jadi rancu kan? iya jadi posisi BTR ya BTR BTR gak bisa ngeliat Falconnya No Mercy the Falconnya oke satu orang kebakar Luxy kemakan sama Molotovnya Pof Pof dua orang mungkin bakal kebakar bluzzer bakal bergerak batu yang menjadi pemisah mereka semua ini bakal ada spreader dekat dan No Mercy bergerak diamankan tiga pemain masih tersisa kali ini bahkan No Mercy langsung dipulangkan karena lobby kali ini Renski cukup sekarat dia bakal godek dan nge-flank ke sebelah kiri kah dia ingin healing ternyata terlebih dahulu masih ada dua pemain dari Morp yang bakal ngebantu follow up ini Raizen masih bisa bertahan dia akan melakukan healing keluar dan akan mendapatkan satu pemain yang ada di balik batu tinggal Morp dan juga Bigetron dua tim Indonesia tersisa siapapun yang mendapat chicken yang penting Indonesia 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 Indopred aku tidak melihat tapi Morp yang berhasil mendapatkan chicken dinner di last round untuk PMPL Southeast Asia Final Season 1 betul bakal dengan perolehan kill double digit untuk Morp kali ini harusnya mereka bakal sangat terbantu untuk memperoleh hasil terbaik mereka dan akhirnya Morp dapetin WWCD juga di game penutup kita pada kali ini Terima kasih